Assalamualaikum Wr Wb Hai semua Ketemu lagi ya dengan channel youtube mbak ning Hari ini aku punya teronggong Atau kembang turi teman teman Ini aku beli di tukang sayur 2 bungkus ya dengan harga 10 ribu jadi perbungkusnya 5 ribu Ini mau aku masak Santan nanti aku campurin Pake tempe semangit Ini enak banget loh jadi yuk ikutin videonya Sampai selesai ya semoga kalian suka Dan semoga video ini juga bisa Bermanfaat Nah langsung saja ini untuk kembang turinya Sudah aku siangin ya teman teman Dan sudah aku cuci bersih Nah bagi kalian semua yang pengen tau Cara membersihkannya atau cara nyanginnya Ya teman teman sebelum Kembang turi ini dimasak supaya nanti Rasanya enak dan tidak pahit Kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya Atau di klik aja linknya Di kolom deskripsi kalian lihat Di sana nah ini aku mau Panaskan air secukupnya aja Ini kita gunakan untuk merebus Si kembang turinya ya Nah ini airnya sudah mendidih teman teman Selanjutnya aku mau tambahkan dengan garam Ini kurang lebih 1 sendok teh saja Nah kita aduk dulu Sampai garamnya larut Setelah itu kita masukkan Kembang turi yang sudah kita cuci bersih tadi ya Nah ini sudah masuk semua Kita rata-ratakan seperti ini ya teman teman Sampai semua terendam Kemudian kita masak sampai mateng Nah setelah itu kita lanjut Untuk bikin bumbunya ya teman teman Untuk bumbunya simpel banget Disini aku pakai bawang merah Ini kurang lebih ada 7 siung Kemudian bawang putihnya 4 siung Ada kunyit, longkuas, daun salam, serai Dan juga cabai ya teman teman Untuk cabainya disesuaikan aja Ini aku pakai 5 buah cabai merah keriting Dan juga 5 buah cabai rawit merah Nah untuk bumbunya ini Aku mau blender Kecuali untuk lengkuas, daun salam dan juga serai Nah disini aku juga sisahkan 2 butir bawang merah Nanti ini mau kita iris aja ya teman teman Nah aku juga mau tambahkan dengan 4 butir kemirisangrai Kemudian ada lada bubuk atau merica bubuk Ini setengah sendok teh teman teman Terakhir aku tambahkan juga Dengan ketumbar bubuk Ini sama setengah sendok teh Nah oke ini bumbunya sudah masuk semua Selanjutnya aku mau tambahkan air Ini secukupnya aja Supaya kita mudah untuk memblendernya ya teman teman Setelah itu kita tutup Kita blender bumbunya sampai dengan halus Nah ini bumbu halusnya sudah siap Untuk serehnya ini sudah aku geprek ya teman teman Dan juga lengkuas Kemudian untuk 2 siung bawang merahnya Ini aku mau iris tipis aja Seperti ini Nah untuk kembang turinnya ini juga sudah mateng ya teman teman Ini mau aku angkat Kemudian aku bilas Pake air mengalir Kemudian aku peres ya Dan seperti ini hasilnya Ini kita sisihkan terlebih dahulu Nah selanjutnya Ini aku juga udah siapkan wajan Kita beri minyak secukupnya Setelah itu kita masukkan irisan bawang merah yang tadi ya teman teman Kita tumis-tumis sampai bawang merahnya ini harum Dan juga kecoklatan seperti ini Dan juga sudah Langsung aja kita masukkan bumbu yang sudah kita habiskan tadi Kita aduk-aduk sebentar Nah kemudian kita masukkan juga untuk bumbu tambahannya ya Seperti daun salam, lengkuas dan juga serehnya Kemudian kita lanjut Ini kita tumis-tumis sampai bumbunya ini mateng ya Nah sambil tunggu bumbunya mateng teman teman Disini aku mau tambahkan tempe ya Kebetulan aku punya stok tempe semangit Ini udah minep Tempenya kita pakai setengah papan aja Setelah itu kita iris-iris Untuk irisannya kita potong kecil-kecil aja seperti ini teman teman Lakukan sampai selesai ya Nah ini bumbunya sudah wangi banget teman teman Air pemblenderannya juga sudah asap ya Ini bumbunya sudah tanek, sudah mateng Nah jika sudah seperti ini selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah kita iris tadi ya Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Nah setelah itu aku juga mau masukkan ini kembang turinya Kita sambil suir-suir ya teman teman Biar dia tidak menggumpal Kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya ini tercampur rata ya Bersama dengan tempe serta kembang turinya Nah jika sudah tercampur rata Selanjutnya ini kita mau tambahkan dengan air Untuk airnya disini aku pakai kurang lebih 1,2 liter air ya teman teman Untuk kalian yang mau dikurangin juga boleh banget disesuaikan dengan selera kalian aja Ini kita aduk sebentar Nah setelah itu kita seasoning ya Disini aku mau tambahkan dengan garam Untuk garamnya aku pakai kurang lebih 1 sendok teh Kemudian 1,4 sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh ini kaldu bubuk Nah ini kita aduk-aduk ya teman teman Sampai semuanya tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata Ini selanjutnya mau kita masak Sampai dia mendidih Tapi disini aku mau tutup aja ya Biar dia cepat mendidihnya Nah ini dia teman teman sudah mendidih bisa dilihat ya Ini kita aduk lagi sebentar Nah setelah ini aku mau tambahkan dengan santan ya teman teman Disini aku pakai santan instan Ini 1 bungkus aja Nah mohon maaf banget ini santannya sudah aku masukin teman teman Tapi lupa ya belum terekot Tak pikir itu tadi sudah tak pencet Ternyata belum tak pencet Nah ini santannya sudah masuk 1 bungkus tadi ya Ini kita aduk-aduk terus ya teman teman Sampai mendidih Agar si santannya ini tidak pecah Ini sudah mendidih ya Tetap kita aduk-aduk sebentar Sampai santannya ini tanap Nah jangan lupa juga untuk di icip Nah disini aku tambahkan lagi dengan garam Jadi yang di awal itu aku tambahkan setengah sendok teh Disini aku tambahkan setengah sendok teh Jadi totalnya memang 1 ya teman teman 1 sendok teh Ini kita aduk-aduk lagi sebentar Sampai benar-benar tercampur rata Dan santannya ini mateng Nah ini terakhir aku mau icip-icip lagi rasanya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah ini rasanya enak banget teman teman Gurih ada pedesnya Pokoknya ini enak banget rasanya ini sudah pas banget Ini sudah mateng ya Sudah bisa untuk kita matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Nah bagaimana teman teman gampang sekali kan Cara membuatnya ini enak banget loh Masya Allah sedap sekali Dan ini tuh salah satu rekomendasi banget Buat kalian coba di rumah Nah oke teman teman Sekian dulu ya video dari aku kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe Bagi kalian yang belum subscribe ya Aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian jadi orang pertama yang tahu Jika aku upload video terbaru Nah terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga video ini Ke seluruh media sosial kalian semua Agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini Sekali lagi terima kasih ya teman teman Jangan lupa untuk tetap bersemangat Tetap berpikiran positif Dan sampai jumpa di video pening selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum Wr Wb